Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi dengan Asakya dan Ketualang Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Nah jadi guys, beberapa hari ini Asakya dan Ketualang Belum bisa upload Ketualangan atau perjalanan Lantar kota-kota ya guys Kebetulan masih ribut lebaran juga Nah, ini saya nge-record Sekaligus saya tulami keambah jajang ya guys ya Nah ini ada saudara saya nih gitu, malu-malu katanya Jadi ini kenapa saya pakai dabling Dikarenakan suaranya gak ribut guys Ini harusnya ribut, jadi saya ada troubleshoot gitu di lokasi ini Nah ini situasi tempat parkiran terbaru yang ada di bah jajang ya guys Sekarang fasilitasnya mulai banyak Dan mulai luas juga Jadi mudah-mudahan sih jadi rekomendasi tempat pusat Ya bisa bermanfaat juga untuk warga sekitar ya guys ya Jadi bisa di lahan mata pencaharian juga Nah ini situasinya seperti ini guys Ini Ibu Mira Harusnya ini ada perkataan disini yang di kanat sangat lipat Jadi ya seperti ini lah guys Guys nanti kita lanjut Oke guys, setelah dari parkiran Kita coba start menuju rumah mbak jajang Yang konon ketanya dulu sempat ditawar Sampai 2,5 miliar ya guys Wah luar biasa sih Nah kebetulan jadi perjalanan ini Saya sambung dari sindang barang gitu Menurut pagelaran Ke Sinagar Ke Cipela Dan sampai lah ke rumah mbak jajang Sekaligus Mau arus balik ini panggung tersebut Jadi saya Kenapa ke sindang barang Tadinya pengen menghindari kemacetan di Si daun tanjakan seribu Jadi saya coba belok dulu Kesini sekaligus Selaturahni ke bah jajang Nah guys, ini rumah ini Sempat viral Dikarenakan dulu Ditawar Sampai 2,5 miliar Dan sampai viralnya tuh Kemana-mana Sampai ke luar negeri juga Makanya banyak yang minat Untuk berbunyi Nah, disini ketemu sama bah jajang Welcome bah jajang disini Langsung Ayah saya pengen berfoto katanya Pak Haji pengen berfoto Kita foto dulu Disini Oh guys, ya kemenangnya Emang keren sih guys ya Tapi memang inilah situasi terkini 2024 ya guys ya Di rumah bah jajang Ini belum ramai Dikarenakan Masih Di perjalanan Tenang ketanya ya guys ya Pada pengunjungnya Nah, ini ada bah jajang Sebelah tengah Seperti adik kakak ya Sama pak Haji Endang Nah guys Ini Keluarga saya dari serian Nah guys Disini udah mulai Padat penuh Jadi kita coba Padat pengunjung Jadi kita coba Cari tempat makan Ya guys ya Disini coba kita nikmatin Makan Di gazebo Mumpung kosong juga Dikarenakan Kalau sudah penuh Pengunjung Gazebo ini kan terbatas Jadi gak bisa Kita gak bisa Makan lah Di gazebo ini Pasti penuh Nah disini Gazebonya itu guys Dipatok 25 ribu Per 2 jam Jadi Kalau 2 jam 25 ribu Ya itu murah Kita bisa makan Disitu juga Kita bisa pesen Segala disini guys Ada ikan Ada ayam Bakar juga Tapi kebetulan kita bawa Makanan sendiri juga Gak apa-apa ya guys Atau kita mau pesen Sembanya juga bisa Atau Merebus juga bisa Disini guys Nah kita nikmatin Makan bareng Mokbang Di Salah satu Tempat Yang pernah Viral banget ya guys ya Yang ada di Cianjur Oke guys Nanti kita lanjut Nah guys Jadi disini Kita bisa menikmati langsung Tiu Curug Citambur ya guys ya Yang ada di Depan Gazebo Miliknya Abah Jajang ini ya guys ya Nah jadi saya ingatkan kembali Kalau untuk Stay disini ya guys ya Digazebo ini Kita siapkan uang 25 ribu Untuk per 2 jam ya guys ya Jadi kita bebas Mau tidur Selama 2 jam disini guys Soalnya kan ini Tempatnya juga terbatas Mungkin Kalau misalkan Ada yang datang lagi Kita bisa Kita bisa gantian ya guys ya Tapi Vio nya memang Juara guys disini Gak ada Obat Kalau boleh dibilang Karena memang Curugnya itu Lagi musim kemarau Atau musim hujan Airnya tetap ada Alhamdulillah Dikarenakan Ya mungkin Disananya mata airnya Juga banyak juga ya guys ya Nah kita coba makan disini Dan sambil menikmati Curug yang ada Di sebelah kanan kita itu ya guys ya Curug Citambur Terima kasih Jadi guys Kenapa Subcredit petualang Hanya dubbing seperti ini Biasanya kan Kemarin-kemarin Mungkin videonya itu Langsung Ya guys ya Ini Benar-benar Pure Gak sengaja Gak teripot ya guys ya Suaranya Dikarenakan Ya Sealah kadarnya Kamera Ya seperti ini Jadi kadang ada Problasotnya juga Jadi ada Gangguan-gangguan juga Nah jadi situasinya Seperti ini Dan tempatnya Rekomendasi lah Buat teman-teman nih Yang belum kesini Biar saya coba Gezebonnya bah jajang ya guys ya Dan teman-teman bisa menikmati Menu-menu makanan yang sudah disediakan Sebelum itu juga Atau Selain itu juga ya guys ya Disini juga Warung juga Disini ada warung kopinya juga Buka okan juga ya guys ya Dan mungkin Ada tempat Nginepnya juga Atau mau nginep di rumah Bah jajangnya juga Langsung bisa ya guys ya Konon katanya sih Ada teret pun juga Kalau itu sih mungkin Teman-teman bisa Hubungi Salah satu Apa TikTok kalau nggak salah ya guys ya Bang Asep itu yang Bang Asep yang suka Live di TikTok Tentang keadaan situasi Di Culci Tambor ini ya guys Atau di rumah Bah jajang ini guys Nah kita setelah Habis makan Kita coba mau pulang ya guys ya Tapi disini saya coba Explore dulu Karena saya lihat Sudah banyak orang juga Di depan Tadi kan kita masih kosong ya guys ya Belum ada banyak orang Nah ini saya abang Ini Memang ini Parkir kuncen Yang disini Masih saudaranya Jadi Sekarang Kondisi Parkirnya juga guys Sudah sangat kuas banget Jadi Nggak usah takut Untuk Nggak Ada tempat parkir ya guys ya Dikarenakan Sudah sangat puas banget Disini Nah disini saya coba ekpro lagi Dan ternyata bener guys Disini udah banyak orang guys Dan Udah banyak yang mau berfoto lagi Alhamdulillah sih Projek si Abah Terus melimpah Dan Ya Benerilah Kalau mungkin Dulunya si Abah Luar biasa sih Mudah-mudahan Insya Allah Orangnya baik Jadi Orang banyak yang pengen Silaturahmi Nah ini Situasinya Seperti ini guys Saya coba berkeliling Di daerah Rumahnya Bahjajang ini Ya guys ya Nah Emang udah banyak orang sih guys Pokoknya sih Keren Tetap keren Dan ini Mungkin saya Keberapa kalinya Saya datang Ke Rumah Bahjajang ini Oke teman-teman Jadi disini tuh Ada tempat Camping roomnya juga Nah disini Sekarang sih Udah bertambah lagi Tempat camping roomnya Jadi bukan hanya Di depan rumah Bahjajang Atau yang di sebelah sana Yang di sawah itu Yang langsung melihat Ke arah Curug Atau ayat tegun Jadi di depan Warungnya Yang punya Bahjajang disini Yang sebelah Yang dekat kolam Itu udah bisa dipakai Untuk camping juga Makanya Seperti tadi Pas saya Di Gazebo Sempat lihat Satu keluarga itu Pulang bawa tenda Mungkin disini Campingnya Karena memang Enaknya Nah disini Banyak tempat Fotosport juga Jadi Memang Ya masih Primadona ya Bahjajang Mungkin beberapa tahun Kedepan Masih rame juga Karena mungkin juga Orang-orang Belum pada Kesini juga Belum ada Yang pada kesini Dan mungkin Belum ada Waktunya Karena kondisi Jalur Menunggu Bahjajang juga Bukan Kaleng-kaleng Bukan jalur Yang dekat juga Prosesnya juga Harus Jauh juga Tapi ya Kalau untuk Kesenangan Nah disini ada Bahjajang juga Nah ini Situasi Sudah mulai ramai Oke guys Jadi Sesekian saja Silaturahmi Ke rumah Bahjajang Di libur Lebaran ini Jadi Alhamdulillah Bisa Silaturahmi Ke bahjajang lagi Walaupun Ini mungkin Sudah Kesekian Kaliannya Asap Sipidat Ketolang Berpetualang Ke tempat ini Ya guys Pokoknya cukup Sekianlah Perjalanan Asap Sipidat Ketolang Di Cianjur Sekaligus Arus Balik Ya guys Atun yang Sudah menonton Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Asap Sipidat Ketolang Mudah-mudahan Bermanfaat Yang mau Cari-cari Searching Tempat Di saka Boleh Komen-komen Di bawah Yang di Bandung Mungkin Dicari oleh Asap Sipidat Ketolang Silahkan Comment Di bawah cukup sekian saya tutup dan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh